selamat menikmati tuan siapa ya yang tidak masuk saya tidak Halo Halo Tapi siapa yang terakhir datang Heaven ya Berarti Heaven ya Dalam harma Tuhan Yesus Anak-anak yang sudah buka Nah kamu kindah sini Siapa yang sudah baca Tentang Ruth Sudah semua? Sudah Oke Adelia sudah baca Ruth? Belum Olivia sudah? Dan Genso sudah? Ruth? Gak tau ya Johanna sudah? Ya sudah gak apa-apa Dibuka sekarang Ruth, kisah Ruth Atau siapa yang pernah tau Tentang kisah Ruth Dia Naomi itu siapa? Mertuanya Mertuanya Ruth Mertua lakinya Ruth Namanya siapa? Coba dibuka di Ruth Coba dibuka di Ruth Mertuanya 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 Yang lagi Namanya E Terima kasih Namanya E E Ayo dibuka Ruth Yes Hari ini Hari ini gak Dariannya Tapi Hari ini Kita akan main Game Oke Siapa yang mau main game? Tidak ada yang mau? Sulit gak apa-apa? Tidak apa-apa? Om mengizinkan, enggak papa, om itu, klunya di kejadian, kejadian, apakah aku menjaga adikku, ya coba baca, baca, kejadian 4S9, kejadian 4S9, baca dengan keras, Nah artinya apa, padahal waktu itu ceritanya kenapa Juana, ya coba, apa, habilnya kenapa, Dilempari batu, dilempari batu, apalagi, di kejadian semua, habilnya dibunuh, sama siapa, kain, kain itu siapanya habil, kemudian, kain itu apanya habil, Berarti, habil ini, apanya, apanya kain, adik, ya, adakah orang yang mau bunuh adiknya, harusnya tidak ada, tetapi ini di kejadian ada, Kemudian Tuhan tanya, gimana kah, hapil adikku itu, dia jawabnya apa tadi, Apakah aku, Apakah aku, Apakah aku, Ada satu, masa kelaparan, gimana kelaparannya, RUTH, Ayo kita buka RUT, Gimana kelaparannya, RUTH, RUTH, Waktu itu terjadi kelaparan, Kelaparannya gimana, siapa yang tau, Padan Pasir, Mana lagi, kurang tepat gimana gimana ber-bet lebih mudah terjadi kelaparan sehingga Elie Melek dengan siapa perginya Elie Melek pergi dengan siapa di sejarah satu dua itu luar semua Naomi Naomi itu apanya Elie Melek istrinya namanya ada berapa coba cari cari ada berapa namanya M dan dan iya ada dua trus akhirnya mereka pindah kalau pindah ke luar negeri kira-kira butuh apa Algelia seseorang pindah ke luar negeri butuh apa transportasi sekarang naik pesawat apa lagi Olivia uang kenapa aku butuh uang untuk biaya hidup di sana butuh apa lagi ya Pak kalau orang pindah barang-barang kamu pindahin ke luar negeri apalagi koper apalagi kalau mereka pindah ke luar negeri boleh beli kota itu boleh beli kota itu ya seperti om Johan pergi ke Jepang gitu ya lah anak-anak kira-kira orangnya orang miskin bisa nggak pindah ke luar negeri nggak bisa nah ini keluarga ini punya jadi ini kisahnya Ruth dan Naomi kalau kita lihat ini bisa belakangnya nah jadi latar belakangnya si Naomi ini itu keluarga yang berada dia orang punya tetapi saat itu dia mengalami kalah 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 ini mengalami kalah 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 keluarga itu sejahtera di battlenya akhirnya dia pindah pindahnya kemana pindah kemana di liat di liat di lu M M di luar dimana muat kalau anak-anak mau lihat di alkitab itu di belakang ada ada pertanyaan muat itu mana bedlam itu mana luar gari luar ya segala makhluk tapi dia bagus pindah karena bencana kelaparan kau ada bencana itu sebetulnya tidak enak tetapi semuanya itu mendatangkan kebaikan anak akhirnya dia memutuskan disana akhirnya ada dua anaknya tadi namanya siapa menikah disana menikah dengan siapa ada dua menantinya Ruth sama Orta kira-kira siapa yang meninggal waktu itu ada dua orang yang meninggal coba pilih biru ada dua orang yang meninggal sama siapa lagi ada satu lagi yang meninggal suaminya Naomi namanya jadi yang meninggal nanti siapa namanya yes akhirnya tinggal siapa Ruth Naomi sama Orta kira-kira yang kembali ke Bethlehem itu siapa Olivia kembali ke Bethlehem yang kembali ke Bethlehem Ruth sama Naomi Ruth sama Naomi nah Orta nya kemana Orta nya kemana Orta nya kembali ke Bethlehem nya kembali ke Bethlehem ya ini gak di Moab berserta keluarganya oke artinya mereka memutuskan aku kembali lagi ke Bethlehem kenapa di Bethlehem sudah mulai ada makanan lagi kira-kira kenapa Ruth mau ikut Naomi Moli Argelia coba dipacat dia dia saya sama Ruth nya saya Ruth itu apanya Naomi menantu menantu itu apa menantu itu apa menantu itu apa istri dari anaknya berarti Naomi itu apanya Ruth mertua mertua itu seperti bagaimana orang tuanya suami atau orang tuanya akhirnya dia kira-kira apa yang dilakukan sama si Naomi sehingga Ruth mau ikut kira-kira apa yang dilakukan sama si Naomi sehingga Ruth mau ikut ke Bethlehem kira-kira orang pernah tahu Bethlehem ayo kira-kira pernah tahu enggak pernah tahu tetapi kenapa kok dia mau ikut pindah ke negaranya si Naomi kembali kemana si Ruth nya ke Bethlehem ke Bethlehem karena disana sudah mulai jadi Ruth ikut berarti ada sesuatu yang nyaman buat si Ruth sehingga Ruth mau ikut mertuanya harusnya dia lebih nyaman ikut orang tuanya dibandingkan ikut mertua enak mana tinggal sama orang tua mertua 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 tapi kira-kira sih Naomi ini cerita disana itu ada Tuhan namanya Allah yang bisa menciptakan langit dan bum dia cerita dia perduni berbeda dengan kain dan habil ini kain ini apanya habil tadi apa yang dilakukan kain tadi ini nih baik bunuh kata-kata baik bunuh tindakan berpulang itu kita tidak punya kita tidak punya untuk nyakiti adik betul kita tidak punya untuk bertahir sama adik atau kakak tidak punya kita tidak ada di pikiran kita anda kata itu agak kita lawan oh tidak bisa itu adik aku harus kasih beda sama si kain kain melakukan apa tadi ini siapa yang dibunuh habil itu apanya kain nah itu bisa terjadi apa aku peduli apakah aku penjaga antiku tidak ada pedulinya sama sekali tetapi beda sama si Naomi Naomi ini me me apa namanya menceritakan kebaikan luar kepada si dulu akhirnya mereka kembali ke Yerusalem setelah mereka kembali ke Yerusalem apa yang dilakukan orang-orang menyambut setelah kembali ke Yerusalem ada tantangan baru lagi penggungannya kira-kira sudah dijual semua hartanya itu yang dari dari Bethlehem pindah ke Moab akhirnya di Moab juga dijual lagi pindah ke Yerusalem kembali lagi tetapi ada harapan baru si Ruth ini menjadi apa punya suami Ruth siapa suaminya meninggal betul ya berarti statusnya apa kalau istri ditinggal sama suaminya meninggal janda janda kira-kira janda itu susah gak kalau ditinggal oleh suaminya kenapa susah karena harusnya murusin anak murusin anak murusin keuangan terus murusin makanan kira-kira lepok gak seorang janda kalau punya anak repot ya seorang janda kalau gak punya anak gak repot ya sama aja kenapa apa yang ditakutkan seorang janda janda tahu apa apa itu janda apa kalau gak punya suami kalau gak punya suami berarti gak punya in kenapa gak punya pendak banyak gak ada yang ngasih tuan lagi betul ya tetapi Ruth bisa bertemu dengan buas keren ya buas itu siapa coba dicari di Ruth buas itu siapa adri lihat kalau kamu nyari-nyari jadi seneng atau enggak nyari oh ini siapa punya siapa anaknya siapa itu suka enggak terlalu enggak terlalu Ulfian suka enggak enggak terlalu Heber suka enggak oh ini anaknya itu namanya siapa itu suka nyari menyelidiki itu suka baru pertanyaan apa orang buas buas itu siapa buas itu buas itu buas itu itu buas buas itu seorang yang kaya raya seorang yang kaya raya apa lagi dari dari saudaranya jadi kerabatnya Eli Melek saudaranya Eli Melek mesti tari saudara jalan oke terus apa lagi eh cari 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 Kenso suka enggak nyari oh ini siapa rumahnya dimana antara bedlam sama Moab itu berapa jauh itu suka enggak nyari-nyari enggak suka kemarin yang sudah ngejakan tes kuis dari Om Joni siapa Arcelia sudah jawabannya Olivia jawabannya Heaven sudah ngejakan tes dari Om Joni belum belum Kenso jawabannya Yohana jawabannya aku mencoba aku mencoba aku mencoba aku mencoba aku mencoba bilangnya apa ya apa cara kamu nyarinya oh kemarin itu pakai ini kan terus apa yang kamu lakukan terus apa yang kamu lakukan terus apa yang kamu lakukan terserah di Google enggak enggak aku mencoba karena ada personal kamu kamu buka handphone terus kemudian kamu ketik buruknya itu oh iya kamu ketik kamu ketik kamu ketik untuk dicopy 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 dan dari Google topnya oke terus lalu lalu cari apa ini ayahnya apa lupa tante pipi bagaimana cara nyarinya kalau tante pipi enggak nyari cuma langsung itu kebaca oh jadi itu rumusnya dimasuk-masukkan gitu enggak enggak ya oh ini bisa terbaca oke kata pintaan jawab enggak enggak kenso kamu tahunya dari mana jawabannya itu kamu pakai iblia kata-katanya itu rumusnya pada itu simbol tinggal tulis bahasa misalnya Arya tulis kemudian di copy paste ya betul kan kan bisa aja gue ajarkan copy paste kan enggak salah om apa namanya tapi tapi apa oh oke 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 nah jadi jadi keren sebetulnya ini kan file nya aplikasi kamu kamu buka kamu tinggal di block kan ini tinggal di block tinggal di block tinggal di block tinggal di ganti 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 nah kamu bagaimana cara mencari nya oh itu apa B apa itu kamu lihat diri ya terus kamu oh jadi kamu enggak satu-satu ya oke contohnya ini ini pun kalian apa namanya kalian copy iya bisa gak bisa komponnya ada di google itu bisa ada bukan di google di word oh yang 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 bukan MS Office ada satu oke BPS BPS Office BPS Office apa namanya tanemannya bagaimana cancel tanemannya bagaimana oh kamu enggak Herman tanemannya bagaimana tanemannya yang 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 masih belum ada masih belum ditanam sudah ditanam tapi masih enggak apa-apa enggak apa-apa Johana tanem belum tanem Tante Vivi mulai nanem belum enggak apa-apa kita nanti kamu itu bisa menising loh dari satu itu bisa oh terus kemudian kamu masak itu kira-kira kalau enam itu cukup untuk mereka satu dua orang wah kita bisa nanti itu ya nah anak-anak setelah kita tahu bahwa akhirnya mereka kembali bisa bertemu dengan bahwa akhirnya anak-anak mereka mereka menikah setelah mereka menikah setelah mereka menikah kalian tahu anaknya Ruth sama Boas pertanyaannya anaknya Ruth sama Boas siapa? hurufnya O bukan Obed oke setelah Kak kita tahu kita tahu Obed jadi keluarga bahan kalian tahu Obed itu orang tuanya siapa? Obed Isai 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 orang tuanya siapa? Isai 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 itu orang tuanya siapa? Daud 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 itu adalah keturunan yang dibawahnya siapa? Kristus Kristus anak Daud jadi dari Ruth sama Boas terjadi silsilahnya Kristus keren sebenarnya kita tidak layak untuk bisa masuk sosial Kak Tabitha itu sebetulnya misalnya dia tidak belajar tentang TOEFL tidak layak dia dapat nilai 500 sekian tapi kalau dia mempersiapkan dia akhirnya bisa nilainya kalau tidak dipersiapkan misalnya kita berpergian kalau kamu berpergian pernah ke luar negeri? belum pernah ke malam waktu kamu ke malam apa yang harus kamu siapkan? poper apa lagi? HP HP apa lagi? uang uang apa lagi? pernah ke malam? pernah ke luar kota? pernah gak pernah keluar kota tapi 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 kamu gak pernah waktu pergi ke daerah barat rumah kamu kan surah bayi timur akhirnya pindah ke surah bayi barat betul apa yang harus dipersiapkan? posong-posong barang-barang apa lagi? peralatan peralatan apa lagi? peralatan mobil 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 apa lagi? apa ya? peralatan 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 bercerita tentang kesetiaan Ruth setia ikut mertuanya dan dia bisa dipakai menjadi sila-silanya Kristus kemudian bagaimana si Naomi ini mau berkortan untuk anak-anaknya untuk suaminya untuk menantunya kemudian bagaimana iman itu bisa ditransferkan anak-anak dari Naomi ditransferkan ke Ruth sehingga Ruth mau ikut kembali ke Bethlehem kembali ke Bethlehem itu kembali ke Tuhan nah setelah dia seperti itu kesetiaan pengorbanan tadi yang yang berbeda dengan KM dan Habel apakah aku penungguan itu kita care ini siapa yang nggak masuk ya oh ternyata Vanessa saya tanyain kemana Vanessa oh akhirnya kita berdoa buat Vanessa Kenso sekarang kita berdoa buat Vanessa Johana yang lagi sakit eh kalian cuma bilang kayak gitu doa kalian bisa naik ke surga kita daripada Vanessa bisa sembuh kalian bisa dipakai tuan krep tuan krep jadi anak-anak ini sudah cerita terakhir kita jangan sampai nggak berbuli Kenso nggak masuk tiga bulan empat bulan nggak ada yang telepon kita tidak melakukan seperti itu Olivia masuk terus kita tanyain Olivia sudah baca misalnya oh belum nggak apa-apa sempat mbak saya ada yang sudah mengerjakan tesnya belum nggak apa-apa saya lagi nah sekarang siapa yang mau maju duluan silahkan ngambil ngambil amrok keberuntungan ini kalian turunkan ke belakang kemudian kita kerjakan di sini karena ini pasal ayo silahkan yang mau tempat tempat termasuk bulunnya 5 2 3 4 5 6 7 silahkan sekalang kursinya di mundurin kita ngerjakan di lantai kalau kalian ngerjakan di kursi kursi kursinya dikundurin skan alas kamera pindah ke kanan ayo kerjakan di bawah kerjakan di lantai Jessica nya kan mau pindah silahkan kerjakan di lantai pasangnya waktunya 3 menit siapanya waktunya siapanya waktunya siapanya waktunya tidak ada waktunya tapi kita mau pilih yang mana aku pilih yang ini ada yang sulit ada yang tidak silahkan silahkan kamu boleh terdapat iya iya saya tidak bisa ganti pakai waktunya waktunya saya tidak bisa ganti tidak tidak ada jessica sudah tidak ada jessica sudah tidak ada sudah tapi pak tugasnya tapi pak tugasnya om om ini yang mana sembatan ayo waktunya tinggal 3 menit ada yang sulit ada yang tidak wow waktunya tinggal 26 menit berhasil ini loh nomor 1 Arjelia nomor 2 nomor 2 siapa nomor 2 siapa kamu lihat kamu lihat sini oke berhasil ayo silahkan 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 saya kira oh pernah ya ayo siapa lagi wow juara kedua juara kedua apa om pasel pasel oh pasel siapa juara ketiga apakah apakah kak tapita memang lolos S2 juara ketiga jawaban ini bener dong jawabannya tidak jawabannya wow ini kira-kira bisa terbaca lho langsung juara ketiga bisa kemarin tak kira jawabannya itu bener atau salah betul juara ketiga juara keempat ayo buktikan 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 ada yang kurang ada yang kurang ini ayatnya berbeda kah apa ayatnya sama semua juara ketiga juara keempat siapa juara keempat siapa juara keempat saya bingung ya bingung perang satu-satu tidak mungkin lebih juara satu Argelia juara dua juara tiga Olivia juara keempat juara keempat juara keempat juara keempat tidak boleh putus asam jangan putus asam ayo kamu bisa bisa kah juara juara keempat sudah ayo lihat sini juara keempat judul oh juara kelima juara keempat siapa juara keempat juara keempat suara keempat juara keempat juara keempat betul pinggirnya dulu itu loh rumusnya pinggirnya dulu silakan siapa lagi pinggirnya dulu angkloknya ayo siapa lagi siapa lagi potongannya beda-beda ayo ayo siapa lagi cepat sekarang olivia di google lens olivia jawabannya google lens itu google terus kemudian ini tadi dirasakan dulu supaya dia bisa baca kamu juga pakai aplikasi ini aplikasi apa enggak waktu jawab atau kira-kira coba sekarang masuk dulu kok bisa lalu bibi menetap oh ini ayatnya ini kok bisa apa yang kamu perbuat apa yang kamu perbuat perbuatnya seperti untuk keluarga itu Jee, hebat, Kenso hebat, juara Kak Enam? Ini tuh Garego ada deh, oh oke, ayo, hebat, ketemu? Aduk, pak gilat? Beneran, gak apa-apa semua. Masih ini, masih ini. Masih ini, masih ini. Gak bisa, misalkan. Gak bisa, misalkan. Ini kamu pakai airphone. Iya. Kamu mau pakai airphone? Iya, dari Instagram terus dulu. Oh iya, iya, iya. Kamu di air, ini mah gak kalian bisa? Kakau, itu. Oh, berarti kamu mau pakai airphone-nya terlalu canggih, kamu pakai air, dua-duat aja. siapa juara kak Enam sudah dilatakan dilatakan ini juara kak Enam juara kak Enam ini kan juara kak Enam ayo juara kak Enam juara kak Enam ya betul lanjutkan lanjutkan ya 100 Om Senario jangan putus asa om jangan putus asa om itu sudah ada PV di situ nah 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 oke juara kak Enam om lihat sini om juara kak Enam ya aja kak Pak ditarik jawabannya terus yeay ah juara kak Enam ah juara kak Enam apapun yang apapun bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris ya om ayo apa itu jawabannya iya ayo ayo oke adik adiknya nanti siang makan di rumah masing-masing ya saya tidak masak bagaimana ini ini berdepan atau nanti malam makan di rumah masing-masing nanti malam saya tidak masak oke anak-anak siapa yang mau bawa pulang ini tulisannya di walapale ya om tidak 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 dibolak balik ketemu ketemu enggak karena potong-potong wajah segini kok bisa ya apa-apa-apa ini kan tanpa apa-apa oke lupa pun enggak itu enggak ya enggak enggak berarti yang nomor 1 itu Johana yang nebak jawabannya yang nomor 2 tante pimpin yang lainnya belum nebak enggak jawabannya enggak bisa enggak bisa pak ayo betul apakah prac karena pengetik berpuindian jika nanti sebelum kayak nicely Baru hari ini kamu? Udah Oh, disputin airnya tuh disputin hidung Apa, nak? Airnya dimana? Airnya lombok? A A A O Oke PON Wih, Sipi Wih Oke Apapun Apapun Apapun, oke Ayo coba Apapun 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 juga Apapun juga Yang 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 Bukankah Sebentar Sebentar Tangan Bukankah 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 Oke terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati